Jadi begini ya, saya jelaskan sedikit Kayaknya ini Bang Suma ini sama seperti iblis ya Kita lihat ini di Lukas, di Matius Ada ceritanya pencobaan di Padanggurun Iblis itu tahu dia memakai ayat-ayat Alkitab Memakai firman Sebab ada tertulis, ada tertulis Iblis tahu, iblis pakai ayat Alkitab Ya, pencobaan di Padanggurun Iblis mengakai dalil-dalil firman Ya, di situ Contohnya begini, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem Dan menempatkan dia di hubungan baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau Dia tahu Untuk melindungi engkau Dan mereka akan menantang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu tidak terantuk kepada batu Yesus juga menjawab Katanya, ada tertulis juga Jangan engkau mencobai Tuhan Alamu Jadi Bang Suma ini seperti iblis Mencomot-comot ayat Alkitab Mencomot-comot Atau mencomot-comot ayat Bibel Sama seperti iblis Itu aja ya Ya oke, thank you Cukup, ada mengulangi tiga kali Silahkan Pak Juma Jadi, kalau saudara mengatakan saya sama seperti iblis Terima kasih banyak ya Iblis itu pada dasarnya tadinya itu adalah makhluk yang taat Ketika kemudian dia diminta untuk hormat kepada Adam alaihissalam Beliau tidak mau hormat Beliau mengatakan Adam itu rendah Dia lebih tinggi Tapi kalau saya melihat Satu kelompok manusia di atas muka bumi ini Yang memandang Adam itu rendah hanya Kristen Sehingga mereka mengutuki Adam Dengan memfitnah bahwa Adam itu kemudian mewariskan dosa Kepada keturunannya Berarti iblis dan anda itu tidak ada bedanya Itu satu Yang kedua Kalau iblis itu tahu firman Tuhan Alhamdulillah Sejauh saya belajar Belum pernah saya melihat ada monyet Tahu tentang firman Tuhan Berarti saya boleh dong mengatakan Anda sama seperti monyet Kebetulan Al-Quran saya mengatakan Orang Kristen itu lebih rendah dari monyet Orang Kristen itu lebih rendah dari monyet Lalu kemudian Lalu kemudian pada saat Tuhan Lebih rendah daripada iblis Nah ini fakta di dalam Al-Quran Sehingga ketika saudara saya mengatakan Oh tidak Bang Suma Bang Suma ini sama seperti iblis Kutengok Seperti ini Seperti ini Ya Kalau anda mengatakan pengetahuan saya Tentang bibel Anda seterakan saya dengan iblis Berarti mohon maaf Saya harus menyentarakan anda dengan monyet Karena sama-sama tidak paham bibel Iblis mengatakan kemudian Ketika Dia sudah Dianggap sebagai makhluk yang ingkar Iblis masih tetap saja Kemudian tunduk kepada Allah Rabbi Wahai Tuhanku Malah dia mengatakan dengan memuji Tuhan Mala Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku Iblis loh ini Setelah dikutuk Setelah dikatakan Setelah diputuskan Engkau akan menjadi penghuni neraka kekau Apa kata iblis Fabi izzatika la uguyanahum ajmain Oke Tapi demi kemuliaanmu ya Tuhan Pasti aku akan menyesatkan orang-orang Kristen semuanya Itu ya Jadi kalau saudara mengatakan sama seperti iblis Ya Saya mengatakan anda sama seperti monyet Sama-sama tidak paham bibel Jadi menurut Bang Jumma Iblis itu masih bertuhan Dibanding orang yang satu ini Manusia menuangkan manusia Artinya dia lebih rendah dari iblis Begitu Yes Iblis masih mengaku Tuhan Mesti memuji Memuliakan Tuhan Kristen mana pernah memuliakan Tuhan Menghina Tuhan Iya Kristen jagonya Wah paling hebat Paling hebat Kristen itu menghujan Tuhan Menghina Tuhan Tuhan jadi bayi Tuhan jadi oro Tuhan jadi mayan Nah paling hebat mereka Tapi kalau iblis Iblis masih memuji Tuhan Iblis masih kemudian Mentaati Allah Dalam arti kata Masih mendudukkan dirinya sebagai hamba Nah kalau orang Kristen ini Hamba setan iya Gitu Bang Handi Gitu step Jadi step Singkatnya iblis itu Masih Bertuhan Dia iblis itu tidak salah Tuhan Justru iblis ini mengajak orang Untuk supaya salah Tuhan Jadi siapakah sebenarnya Iblis disini Gitu loh Silahkan step Siapa yang sebenarnya iblis Apakah iblis itu Mencari Tuhan yang lain Seperti anda Seperti lihat Seperti lihat aja Aduh Situ kan Step lu merah Putus-putus Putus-putus Geser ke kiri dikit Signalnya bagus Jadi iblis itu kan Lawannya Yesus Dia tahu Karena dari awalnya Sudah dikatakan Manusia jatuh dalam dosa kejadian Ini sahutnya si iblis Ular Lambangnya dari iblis itu Dia bilang Tentu Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya Bukan Nah Itu iblis Dia tahu Dia tahu apa yang dikatakan Tuhan Dia tahu apa yang dikatakan Tuhan Kepada manusia Itu iblis Sama dengan Bang Suma Dia tahu Ayat-ayat disini Tetapi putar Dia putar Dia memutar faktanya Sama seperti iblis Itulah Cerita iblis Yang mencomot-comot Ayat Alkitab Ya Stefan Ya Stefan Saya tanya kepada Anda dulu Sebagainya Di akhir Pembicaraan Yesus Yesus Sama iblis itu Yesus Menyuruh iblis Menyembah kepada siapa Dia bilang Sembala Tuhan Alamu Berarti Waktu itu Yesus Silahkan Ditangkapi itu Iblis ini Tadinya adalah Makhluk yang dekat Dengan Allah Sebelum Adam Dicipta Iblis tahu Rahasia-rahasia Gak Tentu dong Siapa lagi sih Main ripot ini Ini siapa Bang semua di ripot Tunggu ini bawa Naikin dulu ya Tunggu Banyuma dulu ya Sebentar ya teman-teman Ini juga tadi ada yang mau Ngobrol sama Banyuma Si Si Pang Garon Begitu Jadi gitu Sambil menunggu Banyuma Di akhir sesi Pembicaraan itu Waktus 4 8-10 Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi Kata Iblis Saya Yesus Akanku berikan Seluruh kerajaan dunia ini Apabila kau sujud Menyembahku Kata Iblis Yesus berkata Nyahlah kau Iblis Hanya kepada Allah Saja kau harus Mengabdi Jadi waktu itu Yesus bukan Tuhan Kalau dia Tuhan Hanya jangan nyahlah kau Iblis Hanya kepada aku Lo kau mengabdi Nah gitu kira-kira Silahkan Banyuma kembali Lanjut Iya Jadi Iblis itu adalah Makhluk yang dekat Dia tahu Bahkan ketika kemudian Malaikat datang Di kitab Ayub itu Hadir juga Iblis disana Mendengarkan firman Tuhan Nah Kalau saudara mengatakan Saya tahu Bible Maka Anda menyetarakan Saya seperti Iblis Anda tidak tahu Bible Maka saya setarakan Anda Seperti Kera Minusnya Anda adalah Di dalam kitab saudara Markus 5 Orang yang menyembah Yesus itu adalah Orang yang kerasukan Iblis Orang yang tidak Orang yang tahu Bible Anda setarakan Iblis Tapi jangan lupa Orang yang Orang yang menyembah Yesus itu adalah Orang yang di dalam dirinya Ada Iblis Markus 5 itu Markus 5 Iya Pak Sambar dulu Anda mencari-cari Ayat Sambar dulu Sambar dulu Anda mencari-cari Ayat Bible Berarti Anda sama dengan Mengatakan pendeta-pendeta Di gereja itu adalah Sama seperti Iblis Karena belum pernah Saya melihat Ada pendeta Membaca Bible Ketika dia berkhutbah Dari kejadian Sampai kitab Wahyu Bisa dua tahun Dia di atas mimbar Karena mereka Cuman mencomet Berarti Anda mengatakan Mereka pendeta Pastur ini Yang mengajar jemaat Adalah Iblis Nah saya menyuruhkan Ayo jemaat-jemaat gereja Tinggalkan gereja Karena ternyata Yang berbicara Di atas mimbar itu Adalah Iblis semua Menurut Saudara Stephen Dan Menurut Markus 5 Orang yang menyembah Yesus adalah Orang yang kerasukan Setan Iblis Dengar Bang Ya silahkan Para Para hamba-hamba Tuhan Yang di mimbar Atau di Atas panggung Di mana-mana saja Yang menceritakan Tentang firman Tuhan Itu adalah Perintah Oke Gembalakanlah domba-dombaku Oke Beritakanlah Injil Oke Jadi Jadikanlah semua Bangsa Muridku Itu perintah Makanya Hamba-hamba Tuhan itu Lakukan Atau bahkan Orang-orang yang Tidak tergolong pendeta Tapi dia mampu Untuk Mengembalakan Domba-domba Yang benar Tetapi ada Orang yang Menyamar Menyamar Domba Seperti Serigala Seperti domba Ya Dia memahami Dia baca Dia cari Cari Ayat Alkitab Untuk Mendandingi Untuk Menjatuhkan Iman Kristen Nah siapa dia Itu Iblis Itu Iblis Saya lihat Dia Saya cermati-cermati Dari awal Saya mengenal Bang Suma Dia ini Belajar Jelas aja Jujur aja Bang Belajar Cari-cari firman Untuk Menjatuhkan Iman Kristen Itulah pekerjaan Iblis Nah itu ada Sama kamu Bang Suma Ya Demikian Oke Baik Di dalam kitab terdahulu Dikatakan Orang yang tajam Pikirannya Tidak banyak bicara Orang yang tajam Pikirannya itu Tidak banyak bicara Artinya tidak perlu Banyak baca-baca Bible Yang dibaca Itu Ngajak orang Kepada kebenaran Orang-orang Yang bijaksana Di Amsal 17 Itu tajam Pikirannya Tidak banyak Bicara Tidak perlu Perpuluhan Untuk nipu-nipu Orang Orang yang bijaksana Selalu tenang Akan tetapi Kalau nampak Seorang bodoh pun Akan disangka Cerdas Dan bijaksana Kalau ia berdiam diri Dan menutup mulutnya Orang bodoh Nutup diri Tidak banyak bicara Tidak tahu Bible Seakan-akan dia bijaksana Padahal dia tulul Berbeda dengan orang Yang bercakap Karena Kecerdasannya Berbeda Orang yang berbicara Dengan Karena Pengetahuan Perolehlah hikmat Perolehlah pengertian Jangan lupa Dan jangan menyimpang Dari perkataan Mulutku Jadi kalau Mulut yang benar Akan mengucapkan Perkataan yang benar Sepanjang saya Memberitakan Penginjilan Tidak pernah saya Nipu Nipu orang Dengan memelintir Sebuah data Dengan memelintir Sebuah dalil Amsal 4 Nomor 7 Permulaan hikmat Adalah Perolehan hikmat Dan dengan segala yang Keperoleh Perolehan pengertian Pengertian berarti Akal sehat Logisme Sedangkan orang yang tulul Akan mati Dalam ketululannya Ketika didatangkan Kebenaran Kepadanya Mengeluarkan Sumpah serapa Iblislah Apalah Segala macam Tanpa dia sadari Bahwa Hanya kerah Yang tidak tahu Bibel Yang tidak ngerti Isi Bibel Itu hanya kerah Bibel sudah bahasa Indonesia Terjemahan Apapun ada Dari revisi Tahun berapapun Bisa kita pelajari Jadi apa Yang bisa kemudian Disembunyikan Dari Bibel itu Tidak ada Terkecuali Kitab termaterai Al-Quran Orang bisa baca Pun tak bisa Begitu Gampang Paham Al-Quran Karena kitab termaterai Berbeda dengan Bibel Cuma surat kabar Berita Berita gembira Namanya berita 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 Berarti wartawan kan Punya kabar Dan kalau berita berita Berarti surat kabar kan Apa yang perlu Disembunyikan disana Jadi kalau diseterangkan Bang Suma Seperti Iblis Suka mencomot-comot Ya pendeta Anda mengatakan Dia diperintahkan Mana ada Perintah Yesus Kepada pendeta Kepada pastor Tidak ada Sejak kapan Yesus merintahkan Tidak ada Yesus memerintahkan Kepada kedua belas Muridnya Iya Memberitakan apa Memberitakan Injil Injil yang mana Injil yang diterima Yesus Bukan Injil Lukas Markus Matius Bukan Nah sekali lagi Saya mengatakan Kepada saudara Kalau Anda Mengatakan Narasi itu Maka saya Pernah akan Mengatakan Di dalam kitab Saudara Markus 5 Orang yang menyembah Yesus Adalah orang yang Kerasukan setan Ayo Satu Yang kedua Iblis kemudian Merasuki Judas Iblis Menghadiahkan Orang Kristen Salib Dimana Tuhan Menghadiahkan manusia Salib Dimana 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 Yang menghadiahkan Salib itu Iblis Hayo Hayo Jadi orang yang Beriman kepada Salib Orang yang Mempertuhankan Iblis Iblislah yang Menjadi Bapakmu Dan kamu Mau melakukan Keinginan Keinginan Bapakmu Atas keinginan Siapa Salib ini Terjadi Atas keinginan Siapa Yesus Orang baik Ini harus Dibunuh Atas keinginan Siapa Yesus Orang jujur Ini harus Dibunuh Atas keinginan Siapa Mesiasnya Tuhan Ini harus Dibunuh Atas keinginan Iblis Siapa Kemudian Yang beriman Dan percaya Kepada Hadiah Iblis Ya Pak Stephen lah Siapa lagi Kalau bukan Dia Hayo Gimana nih Jadi orang Yang menyembah Yesus Adalah Dedangkot Dedangkot Iblis Demikian Silahkan Pak Stephen Dijawab Atas keinginan Siapakah Yesus Disalib Bingkot lidah Itu intinya Atas keinginan Siapakah Yesus Disalib A Keinginan Bapak B Keinginan Iblis Silahkan Aku Aku tidak mau Panjang-panjang Ini fakta Aja Mau panjang Bicara sedikit Kesenggol Oleh Bang Suma Langsung Ditatar Bicara sedikit Disambar lagi Bang Suma Cari Cari Ayat Ayat Alkitab Ya Gak usah Kemana-mana Jawab Ini pertanyaan Atas keinginan Siapakah Yesus Disalib Ya Silahkan Ya Itu aja Jadi Bang Suma Ini Cari-cari Ayat Senggol Senggol Alkitab Cari Ayat-ayat Yang gampang Banting Gampang Mau Memutarbalikan Menggoyahkan Iman Tetapi Susah Ya Kita mau Digoyahkan Oleh Iblis Susah Bang Karena kita Memiliki Roh Kudus Sama Seperti Yesus Dia balas Juga dengan Firman Ya Semua Ada tertulis Ini Begitu Susah Bang Ya Kita Lihat aja Semakin Banyak Orang Yang Murta Ya Ini Sudah Mas Topik Atas Keinginan Siapa Yesus Disalib Langsung Topik Kok Enggak Dibahas Teran Lalu Atas Keinginan Siapa Yesus Disalib Apa Bang Jum'ah Yang Harus Jawab Anda Kalau Enggak Mau Jawab Saya Persilahkan Menjawab Menjawab Pertanyaan Ini Kita Kita Mas Di Penjutan Di Bang Turun Iblis Tidak Tidak Terus Kutus Kita Bertulis Terus Putus Ini Tidak Kondusif Kalau Atas Keinginan Siapa Keinginan Bapak Di Surga Keinginan Iblis Silahkan Iblis Alasannya Karena Iblis Bersumpah Ingin Menyesatkan Manusia Iblis Tidak Mungkin Iblis Kemudian Menghadiahkan Penyaliban Untuk Penghapusan Dosa Tidak Mungkin Karena Kenapa Iblis Yang Menggoda Adam Dan Hawa Agar Manusia Jatuh Kedalam Dosa Masakan Iblis Lagi Yang Menghapuskan Dosa Itu Sendiri Lawak Lawak Iblis Ini Mau Agar Manusia Masuk Kedalam Neraka Iblis Mau Agar Keturunan Adam Semuanya Masuk Kedalam Kalau Penyaliban Itu Untuk Menghapuskan Dosa Manusia Agar Masuk Kedalam Neraka Iblis Ini Kurang Kerjaan Iblis Ini Perlu Sekolah Lagi Tiga Tahun Dikader Lagi Menjadi Setan Karena Setan Itu Tujuannya Adalah Untuk Menyesatkan Manusia Di Dalam Bebel Pun Diterangkan Ciman Ciman Iblis Telah Diberi Isin Untuk Menggodai Manusia Jadi Iblis Itu Diutus Tuhan Kemudian Untuk Menggodai Manusia Jadi Tidak Ada Alasan Bahwa Penyaliban Itu Adalah Untuk Keselamatan Masakan Iblis Mau Agar Manusia Selamat Tak Mungkin Mustahile Simong Simong Iblis Lihatlah Iblis Telah Menuntut Untuk Menampi Kamu Seperti Gandum Yudas Itu Dipengaruhi Oleh Iblis Apa Dipengaruhi Oleh Monyet Gimana Yudas Itu Dipengaruhi Oleh Iblis Atau Dipengaruhi Oleh Monyet Yohanes 6 Nomor 70 Bukan Lagi Dipengaruhi Menurut Yesus Yudas Itu Adalah Iblis Jadi Iblis Yang Disalib Di Atas Maka Yang Disembah Adalah Adalah Iblis Iblis Yang Mati Terkutuk Adalah Yudas Yesus Sekali Lagi Sekali Lagi Saya Katakan Yohanes 6 Nomor 70 Bukankah Aku Yang Memilih Engkau Yang 12 Dan Satu Diantaramu Adalah Iblis Yudas Yang Mati Tersalib Yang Mati Tersalib Yang Disembah Oleh Stephen Berarti Yang Disembah Selama Ini 12 2000 Tahun Namanya Adalah Siti Iblis Yang Disembah Kamu Makakan Yudas Yang Disalib Iblis Itu Pekajian Iblis Memutar Balikan Fakta Iblis Justru Justru Orang Makan Suha Memutar Balikan Fakta Iblis Sama Seperti Kamu Ya Tadi Bang Hadi Mengatakan Siapa Yang Dalil Kita butuh Dalil Siapa Yang Menghendaki Penyaliban Iblis Atau Tuhan Jajah 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 Itu Caranya Tuhan Dimana Dimana Tuhan Mengajarkan Cara Menghapus Dosa Dengan Cara Membunuh Manusia Dimana Mana Dalinnya Di dalam Juhan S3 Juga Sudah Dikatakan Apa Di Juhan S3 Juga Sudah Dikatakan Ayah 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Gekal Itu Bukan Itu Begitu Apa Hubungannya Dengan Salib Kristus Bang Hubungannya Dengan Salib Dia Harus Mati Bang Hubungannya Dengan Hubungannya Dengan Penyaliban Dengar Dengar Aku Mengomong Jadi Yesus Yang Disan Tapi Kamu Nggak Kasih Dalam Katakan Judas Yang Disan Itulah Pekerjaan Iblis Itulah Pekerjaan Iblis Memutar Balikan Fakta Oke Sudah Dikatakan Jangan Percaya Kepada Injil Injil Lain Sekalipun Malaik Yang Memberitakan Injil Atau Siapapun Jangan Percaya Sama Sama Seperti Kamu Aku Tidak Percaya Dan Semua Orang Kristen Tidak Percaya Sama Kamu Bang Karena Mereka Sudah Tahu Kamu Itu Iblis Oke Nggak Apa Kamu Mengatakan Saya Iblis Nggak Apa Sekarang Yang Merasuki Judas Ini Iblis Atau Malaikat Jawab Jawab Jangan Iblis Jawab 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 Yang Merasuki Iblis Iblis Atau Iblis Iblis Bagus Iblis Ampat Tujuan Iblis Merasuki Judas Ampat Tujuan Iblis Merasuki Judas Dia Ini Jadi Iblis Mati Yuda Petrus Juga Pernah Dirasuki Bang Petrus Pertanyaannya Apa Tujuan Iblis Merasuki Judas Dengar Dulu Petrus Dengar Dengar Dulu Petrus Petrus Stepnya Jadi Gak Ini Putus-putus Gimana Caranya Gak Didengeran Bisa Ditangkap Apa Dia Omongin Gitu Loh Petrus Petrus Lo Putus-putus Bro Gak Kedengeran Cuma Lu Ngomong Sudah Kerasukan Iblis Itu Gak Kedengeran Gak Kedengeran Steve Ya Silahkan Disanggah Ya Pindah Jadi Begini Bang Bang Handi Dengar Bang Handi Jadi Petrus Juga Petrus Juga Pernah Dirasuki Iblis Ketika Dia Mau Menolak Dia Mau Menolak Akan Kematian Yesus Di atas Kayu Salib Petrus Sehingga Yesus Katakan Simon 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 Petrus Maksudnya Simon Simon Lihat Iblis Menampimu Menampimu Memang Itu Harus Mati Yesus Harus Mati Tapi Petrus Berkeinginan Membela Yesus Petrus Membela Yesus Supaya Jangan Mati Yesus Sehingga Itu Iblis Menampimu Petrus Sehingga Yesus Mengatakan Iblis Simon Simon Lihat Iblis Menampimu Itu Semua Harus Terjadi Supaya Digenapi Tetapi Bang Suma Mengatakan Yudas Yang Iblis Memutar Balik Kalau Begitu Tadi Dijawab Bro Apa Maksud Iblis Merasuki Yudas Tujuannya Apa Silahkan Udah Naik Lagi Silahkan Banyum Oke Coba Anda Jawab Dulu Tujuan Daripada Iblis Merasuki Yudas Itu Apa Jawab Itu Dulu Stephen Stephen Aku Pindah Pindah Soalnya Aku Pindah Pindah Ini Ya Coba Apa Tujuan Iblis Merasuki Yudas Coba Jawab Ya Supaya Proses Proses Dia Mau Ditangkap Ya Mati Sekarang Siapa Iblisnya Sekarang Siapa Iblisnya Ditanya Apa Proses Proses Saya Tanya Apa Tujuan Iblis Merasuki Yudas Agar Yesus Diselamatkan Atau Agar Yesus Disalipkan Yesus Disalipkan Itu Realnya Nyatanya Begitu Bang Berarti Iblis Mau Dengar 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 Berarti Ini 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 Di Panjang Lebat Bikin Sakit Kuping Gak Ada Ilmu Anda Itu Iblis Merasuki Yudas Atau kan Tidak Kondusif lagi Ini Jelirannya Manjumah Bro Anda Dengarin Dulu Nanti Nanti Cara 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 Orang Kafir Kalau Sudah Terpojok Begitu Iblis Merasuki Yudas Agar Yesus Disalip Oke Sekarang Tolong Tunjukkan Bapak Menghendaki Yesus Disalip Elohim Menghendaki Yesus Disalip Coba Tunjukkan Ingat ya Iblis Menghendaki Yudas Yesus Disalip Ingat itu Catat itu Sekarang Tolong Tunjukkan Sebagai Punya Imbang Bapak Elohim Mau Agar Yesus Disalip Supaya Kita Tahu Ini Siapa Yang Iblis Disini Anda Atau Saya Kan Gitu Kalau Hanya Sekedar Kamu Iblis Bang Suma Iblis Oke Saya Terima Gak Apa Selama Masih Menyerang Pribadi Saya Tak Ada Masalah Kita Sudara Kita Bro Sekarang Anda Sudah Mengakui Iblis Merasuki Yudas Untuk Yesus Disalip Jadi Iblis Mau Agar Yesus Disalip Oke Itu Kita Catat Kita Bungkus Sekarang Untuk Menyelamatkan Anda Bahwa Anda Bukan Iblis Dan Bukan Pengikut Iblis Tolong Tunjukkan Kekami Disini Bapak Elohim Mau Agar Yesus Disalip Jadi Poinnya Sudah Dapat Satu Iblis Yang Menghendaki Yesus Disalip Itu Poinnya Karena Iblis Memakai Yudas Berhianat Nah Sekarang Kita Cek Apakah Ada Kehendak Bapak Elohim Untuk Menyalipkan Yesus Kalau Enggak Ada Disini Terjadi Suatu Kesimpulan Bahwa Siapakah Yang Iblis Sebenarnya Begitu Ya Itu Dia Ayo Step Silahkan Apakah Ada Kehendak Bapak Atau Elohim Untuk Menyalipkan Yesus Silahkan Ada Aku lagi Cari-cari Tapi Aku Hilang Ini Dengar Aku Mengomong Ya Silahkan Kalau Enggak Salah Itu Pada Waktu Yesus Menyampaikan Penderitaannya Yang pertama Ketika Yesus Menyampaikan Ketika Yesus Menyampaikan Itu Petrus Membela Yesus Membela Yesus Supaya Yesus Jangan Disaripkan Ya Sehingga Yesus Mengatakan Kepada Petrus Petrus Simon Simon Lihat Iblis Menampimu Pernyataan Allah Atau Tuhan Menghendaki Penyaliban Yesus Yang Ngatakan Dua Dalilnya Bapak Elohim Menghendaki Penyaliban Terhadap Yesus Itu yang Kuminta Tadi Dalilnya Iblis Mau Agar Yesus Disalib Sudah Anda pun Mengakui Masih Iblis Supaya Anda Tidak Termasuk Pengikut Iblis Penyembah Iblis Dan Iblis Itu Sendiri Saya Minta Dalil Bapak Elohim Menghendaki Penyaliban Terjadi Terhadap Yesus Sekarang Saya Minta Dalilnya Dilarang Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Itu Kehendak Bapak Jadi Kalau Ada Kehendak Bapak Membunuh Yesus Adalah Sampai Dunia Ini Kiamat Dua Menit Sebelum Berarti Saudara Siapa Namanya Steven Ini Adalah Iblis Atau Pengikut Iblis Pengikut Dan Sekaligus Iya Gimana Sekaligus Pengikut Iblis Sekaligus Iblis Gimana Terjawab Terjawab Sudah Artinya Apa Tuduhan Ke Bang Juma Adalah Iblis Berbalik Ke dia Itu Keputangan Semua Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Iblis Mau kabur Mana Tunjukkan Tunjukkan Keputangan Keputangan Saya Anda Menunjuk Bang Suma Iblis Tapi Empat Jari Anda Menunjuk Ke Anda Jawaban Tadi Yang Tidak Singkron Banyuma Jawaban Tidak Singkron Tadi Dia Pakai Yohanes 3 16 Itu Tidak Ada Hubungannya 5 Yesus Itu Dikaruniai Kenapa Lari Ke Penyaliban Jawabannya Allahu Akbar Masya Allah Mana Steve Ini Bode Nyari Data Dia Susallah Bro 2 Menit Sebelum Kiamat Tidak Ada Perintah Bapak Atau Elohim Untuk Menyalipkan Utusannya Tidak Ada Yang Ada Adalah Yang Pernah Terjadi Diulangan 21 Ya Banyu 22 Ya Eh Iya Bener Ya Yang Ada Disitu Bahwa Yang Disalip Itu Adalah Orang Yang Orang Pasik Orang Pasik Pengkhianat Kemasukan Iblis Dan Pemakan Suap Itu Yang Berat Disalip Anak Orang Kesayangan Buna Maria Anak Orang Itu Kesayangan Buna Maria Mengajari Bani Israel Mana Mungkin Dia Nggak Dilundungi Justru Jawaban Steve Itu Yohanes 3 16 Justru Dia Dikaruniai Disayangi Dilindungi Nggak Mungkin Disalip Pagone Ceritanya Jadi Sudah Hila Kalau Anak Kesayangan Bunda Maria Itu Disalip Sudah Kembali Kembali Oke 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 Silahkan Kita lihat Di dalam Matius 16 Matius 16 Ada juga Di Lukas Ada juga Di Markus Matius 16 Ayat 21 Pemberitahuan Pertama Tentang Penderitaan Yesus Dan syarat-syarat Mengikuti dia Sejak Waktu itu Yesus Mulai Menyatakan Kepada Murid-muridnya Bahwa Ia harus Pergi ke Yersalem Dan menanggung Banyak Penderitaan Dari pihak Tua-tua Ini kan pernyataan Yesus ini Pertanyaan Elohim Diminta Dengar dulu Bang Aku mau baca Lalu Banyak Penderitaan Dari pihak-pihak Tua-tua Imam-imam Kepala Dan akli Al-hitorat Lalu Dibunuh Dan dibangkirkan Pada hari ketiga Tetapi Petrus Menarik Yesus Kesamping Dan menegur dia Katanya Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan Hal itu Hal itu Sekali-sekali Tak akan Menimpa Engkau Ini Petrus Membela Yesus ini Supaya Jangan jadi Mati dia Maka Yesus Berpaling Dan berkata Kepada Petrus Penyalah Iblis Engkau Suatu Batu Sendungan Bagiku Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Allah Melainkan Apa Yang Dipikirkan Manusia Jadi Iblis Ini juga Pernah Menggoda Mersuki Petrus Untuk Menggagalkan Kematian Yesus Ya Begitu Sama juga Dengan Judas Judas Dirasuki Iblis Untuk Menjalankan Maksud Maksud Allah Bisa Itu Jadi Bang Iblis Berta 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 Silahkan Luruskan Matius 16 Ayat 21 Yesus Menceritakan Apa Yang Terjadi Pada Dirinya Salah Satunya Dia Akan Dibunuh Dan Bangkit Pada Hari Ketiga Petrus Mau Membela Yesus Supaya Jangan Dia Mati Supaya Allah Melindungi Dia Tetapi Sebenarnya Itu Pekerjaan Iblis Sehingga Yesus Katakan Ya Tetus Menarik Yesus Panjang Lebar Ilmu Gak Ada Udah Panjang Lebar Ilmu Anda Itu Sekarang Saya Tanya Coba Tunjukkan Dimana Pemikiran Itu Fakta Bang Oke Engkau Hanya Memikirkan Yang Apa Dipikirkan Oleh Manusia Kamu Tidak Memikirkan Ambilan Dipikirkan Diam Dulu Bisa Diam Gak Bisa Diam Gak 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 Saya Hanya Menggunakan Data Yang Kamu Bawa Kamu Kan Cuma Comot Ayat Seperti Iblis Katamu Kan Kamu Yang Comot Ayat Itu Tadi Barusan Engkau Comot Ayat Berarti Kamu Iblis Sekarang Gini Saya Tanya Samamu Sekarang Kalau Kamu Membawa Data Itu Sekarang Begini Oke Dia Kamu Membawa Data Bahwa Ketika Petrus Dikatakan Kemudian Oleh Yesus Penyahlah Iblis Engkau Satu Batu Sandungan Untukku Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Melainkan Apa Yang Dipikirkan Manusia Tolong Tunjukkan Pemikiran Allah Yang Tertuang Di dalam Firmannya Kemudian Entah Itu Di Torah Di Amsal Di Masmur Dimana Dia Mau Agar 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 Yesus Disalipkan Engkau Tidak Mengerti Apa Yang Dipikirkan Oleh Allah Nah Sekarang Pikiran Allah Agar Yesus Disalipkan Itu Tunjukkan Dalinnya Silahkan 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 Sudah Kita Jangan Kemana Mana Kita Baca Ayat 16 Ini Madin 16 Mendem Suaranya Mendem Lagi Suaranya Dengar Bang Kamu Sengaja Memunyuskan Saya Cari Di Amsal Cari Bukan Itulah Makanya Saya Katakan Anda Itu Masih Nihil Anda Mengatakan Iblis Comot Comot Ayat Justru Anda Yang Sudah Mempratikan Ini Yang Saya Minta Kepada Sudara Anda Membaca Matthew 16 Boleh Saya Boleh Saya Minta Kepada Anda Boleh Saya Minta Kepada Sudara Stephen Bahwa Ketika Anda Mengatakan Iblis Enyahlah Kamu Dariku Kata Yesus Kepada Petrus Sebab Engkau Hanya Memikirkan Apa yang Dibikirkan Manusia Kamu Tidak Memikirkan Apa yang Dibikirkan Oleh Tuhan Nah Sekarang Pemikiran Tuhan Itu Itu Berarti Firman Tuhan Keinginan Tuhan Ide Tuhan Itu Berarti Firman Tuhan Tolong Tunjukkan Firman Tuhannya Bahwa Tuhan Mau Yesus Itu Tuhan Mau Agar Yesus Disalibkan Silahkan Ini Oknum Yang Akan Menderita Dia Sendiri Yang Ngomong Pak Iya Tahu Saya Dia Mengatakan Yang Terjadi Itu Apa yang Dipikirkan Oleh Tuhan Oke Bukan Yang Dipikirkan Oleh Petrus Oke Nah Tuhan Apa Yang Dipikirkan Tuhan Tentang Anaknya Yang Dikasihi Anaknya Yang Orang Benar Ini Apa Yang Tuhan Rancang Apa Yang Tuhan Pikirkan Untuk Anaknya Ini Kalau Anaknya Dirancang Untuk Dimatikan Di Atas Tiang Salib Mana Dalilnya Mana Tunjuk Jangan Kehendak Orang-orang Romawi Tapi Kehendak Bapak Elohim Yesus Mau Disalibkan Tunjukkan Di mana Dalilnya Silahkan Udah Tadi kan Aku sudah Bilang di Yohanes 3 E-13 Karena Begitu 3 Nomor 16 Itu Karena Begitu Begesa Dengar Karena Begitu Besar Kasih Tuhan Akan Dunia Ini Maka Dia Menganugerahkan Anaknya Yang Tunggal Supaya Orang-orang Percaya Siapa Yang Percaya Kepada Yesus Akan Diselamatkan Yesus Di dalam Yohanes 11 Nomor 27 Dia Mau Dipercaya Sebagai Rasul Utusan Tuhan Nah Mana Dalilnya Mana Dalilnya Kemudian Bahwasannya Bapak Menghendaki Aku Ngomong Yohanes 3 16 Kamu Lari Ke Yohanes Yang Lain Itu Yohanes 3 16 Itu Apa Bunyinya Apa Bunyinya Disitu Kan Dikatakan Percaya Siapa Yang Percaya Kepada Yesus Kan Nah Yesus Mau Dipercaya Sebagai Apa Jawab Saya Yesus Mau Dipercaya Sebagai Apa Sebagai Tuhan Atau Sebagai Utusan Tuhan Jawab Aku Jawab Dia Matikan Aku Ini Baik Karena Begitu Besar Kasih Alakan Yesus Udah Udah Selesai Tuhan Mau Agar Orang Percaya Kepada Yesus Tunggal Udah Udah Sekarang Yesus Udah Udah Sekarang Yesus Sekarang Yesus Sekarang Yesusnya Mau Agar Orang Percaya Dirinya Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan Percaya Sebagai Tuhan Dimana dalilnya Kena kau disini Dimana dalilnya Dimana dalilnya Aku mau agar orang Percaya bahwa aku adalah Tuhan Mana dalilnya Eh Iblis 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 Mana dalilnya Yesus mau Agar orang percaya Kalau dia adalah Tuhan Mana dalilnya Blis Oh Blis Blis Kan Mulai kan Mulai Ayo dalilnya mana Dalilnya mana Kamu dalil Yohanes 11.42 Aku tahu bahwa engkau telah selalu mendengarkan aku Tetapi orang yang mengelilingi aku yang banyak berdiri disini Yang mengelilingi aku Aku mengatakannya Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Yesus Menyampaikan firman Agar orang percaya Kalau dirinya adalah utusan Tuhan Tadi anda mengatakan Yesus mau Agar orang percaya Kalau dia adalah Tuhan Mana dalilnya Nakal Iblis Iblis Buka mulutmu Iblis Itu Yesus dalam Yohanes 11.42 Mengatakan Aku mau agar mereka percaya Aku adalah utusanmu Mana dalilnya Aku mau agar mereka percaya Bahwa aku adalah Tuhan Mana-mana Dalilnya Nakal Nakal sekali Dengarnya Iblis Mana Iblis Mana dalilnya Kita lihat Yohanes 8 Yohanes 8 Yohanes 8 Boleh dari ayat 21 Dan seterusnya Yesus bukan dari dunia ini Beri aku kesempatan Bukan dari dunia ini Maka Yesus berkata kepada mereka Kepada orang banyak Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku Tetapi kamu akan mati dalam dosamu Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Maka kata orang-orang Yahudi Apakah Ia mau bunuh diri Dan karena Ia itu dikatakannya Ketempat aku pergi Tidak mungkin kamu datang Lalu Ia berkata kepada mereka Kamu berasal dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Karena itu Tadi aku katakan Aku berkata kepadamu Bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu Sebab jika kamu tidak percaya Bahwa akulah dia Kamu akan mati Mana ada linnya Mana ada linnya Bahwa akulah dia Yang datang dari atas Yang bukan dari atas Dia utusan atau apa Yang ternyata dari sang bapak Itu Diutus dari sang bapak Mana dia mengatakan Apulah dia Siapa yang itu aku ya Dia adalah Tuhan itu sendiri Mana Mana Ya itu Apa itu Apa Kamu akan Jadi bang sumar Kamu akan mati Dalam dosamu ya Dalam dosamu ya Sebab ini Kalau Mati Kalau apa Mati dalam dosa Kalau apa Kalau apa Sebab kamu tidak percaya Ingat Ingat ya ingat 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 satu Ingat satu Kamu tidak bisa menunjukkan data Bapak berkehenda Agar Yesus dibunuh Bapak Elohim Maksudku Kamu tidak bisa menunjukkan datanya Kamu hanya bisa menunjukkan Iblis Yang mau Agar Yesus disalibkan Kedua saya minta Mana Yesus mau percaya Kalau dia Agar orang-orang percaya Dia adalah Tuhan Ternyata tidak ada Yang kau tunjukkan Yesus mau Agar orang percaya Dia utusan Sekarang Apa bedanya Kamu dengan Iblis Sama-sama Menghendaki penyaliban Terhadap Yesus Jawab Bedamu dengan Iblis apa Enggak ada bedanya Bapak Elohim Tidak mau Yesus disalib Iblis Mau Yesus disalib Kamu Mau Yesus disalib Bedamu dengan Iblis apa Dengar bang Jawab Bedamu dengan Iblis Sama-sama Mau Yesus disalib Dengarkan dulu Dengarkan dulu Karena susah Karena otakmu sangat kecil Susah bagi saya untuk Menerangkan Dan membuat kamu menerti Dengarkan 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 saudara Stefan Kamu dengan Iblis Sama-sama Mau Yesus disalibkan Itu kesamaanmu Persamaanmu dengan Iblis itu Perbedaanmu dengan Iblis apa Silahkan Aku tidak mau berbicara Perbedaan Perbedaan persamaan Kamu itu sama dengan Iblis Ya Iblis mau Agar Yesus disalib Bang Suma Tidak mau Agar Kalau Yesus disalib Kamu sendiri Mau Kalau Yesus disalib Berarti Kamulah Iblisnya Kamu yang sama-sama Dengan Iblis Kok nunduhnya ke saya Ini saya mau Saya tanya Perbedaan kamu dengan Iblis Itu apa Karena persamaanmu sama Ada gak perbedaanmu dengan Iblis Tunggu tunggu Aku mau tanya ini Kenapa Maikus Selalu dimatikan ini Karena kamu selalu berbicara Tidak sesuai dengan apa Yang sedang kita bahas Kamunya tidak sesuai Baik kita kembali lagi Iblis mau Dengar Dengar Iblis mau Yesus disalibkan Kamupun mau Agar Iblis disalibkan Itu Kamu dengan Iblis Beda atau sama Jawab Ya memang Dia harus disalibkan Bang Iblis juga Mau kan Iblis Yesus itu disalib Dengar Sekarang Kamu sudah sadar Bahwa kamu Dengan Iblis Sama Betul Dengar Dengar Betul Betul Jawab dulu Jawab dulu Dengar Jawab dulu Kamu akui dulu Bahwa Iblis Dan Betul Kita tidak akan melangkah Kepada sesi berikutnya Kalau Anda tidak jujur Iblis Mau Iblis Betul Yesus disalibkan Anda juga mau Yesus disalibkan Anda dan Iblis Sama-sama menginginkan Penyaliban terhadap Yesus Betul Sudah Bukan mau Atau ingin Mau disalibkan Memang itu Sudah terjadi Bang Jawab dulu Tidak akan kita Tidak akan kita Tidak akan kita melangkah Yesus Kalau Anda tidak Jujur Tidak melangkah Kita Sesuai dengan Data yang ada Memang Berarti Anda dan Iblis Sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus Betul Bukan sama-sama Bukan sama-sama Iblis Kamu yang Iya tapi Anda sama-sama menginginkan Anda sama-sama menginginkan Agar penyaliban terjadi terhadap Yesus Betul Bagaimana aku mau jawab Maitku dimatikan Bang Ya makanya jawab Anda dengan Iblis Sama-sama menginginkan Penyaliban terjadi terhadap Yesus Betul Aku mau jawab Tapi maitku dimatikan Itu apa Jawab Jangan Kita bukan Bicara menang Jangan nangis Jangan nangis Iblis Iblis Dan saudara Kristen Sama-sama Menginginkan Penyaliban terjadi terhadap Yesus Betul Ya Ya betul Memang dia harus mati Bang Berarti yang sama seperti Iblis Saya atau Anda Ya Memang Yesus juga pernah meneguri Saya tanya dulu Yang sama seperti Iblis Saya atau Anda Kamu yang sama seperti Iblis Mencomok-comok ayat Kamu yang sama seperti Iblis Memang kamu Iblis Tadi Tadi Anda sudah mengakui Tadi Anda sudah mengakui Anda sama Iblis Sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus Terima kasih 3.300 orang menyaksikan Kalau di Youtube saya 3.000 lebih orang menyaksikan Saudara Kristen mengakui Bahwa Iblis dan Kristen Sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus Tutup kasus Lanjut Sesi berikutnya Iblis dan Kristen sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus Sekarang Tuhan Elohim Apakah juga mau Menginginkan penyaliban terhadap Yesus Itu persoalan yang kedua sekarang itu Bang Handi Arahkan orang ini Silahkan Susah dia karena gak mau mendengarkan Sesi kedua Bang Handi Mereka sudah sepakat Iblis dan Kristen Sama-sama Mau Yesus disalib Nah sekarang Level kedua Apakah Tuhan juga ikut serta bertiga dengan mereka Tuhan juga mau agar Yesus disalib Kalau Tuhan ternyata tidak terlibat Berarti mereka memang adalah musuhan dengan Tuhan Kerjasama dengan Iblis Kirjasama dengan Iblis Jadi kesimpulannya yang Iblis adalah Stephen Stephen Itu Sudah terjauh tadi Dia sudah mengaku teman-teman Kita menyaksikan kan Benar gak Dia sudah mengaku bahwa dia dengan Iblis sama-sama mengakui Menginginkan penyaliban terhadap Yesus Benar gak Benar Benar Sudah dia nyatakan tadi Iya Nah sekarang level dua Apakah Iblis dan Apa Stephen Dalam hal ini Kristen Satu kubu dengan Iblis Oke Apakah juga Tuhan pencipta langit dan bumi Menginginkan penyaliban terhadap Yesus Tidak Tidak Kita tanya sama Si Stephen Iblis ini Ini mulai sekarang Kalau panggil Stephen Siapa namanya Iblis Iblis Oke Jadi Iblis yang nampak Adalah Stephen Iblis yang terlihat itu adalah Kuntilanak Berarti Stephen jelman Iblis Jadi gila Stephen Jelas tadi pembahasannya Iblis yang menghendaki Yesus di salib Bapak Elohim tidak pernah berkehendak Yesus di salib Jadi Anda satu kehendak sama Iblis Kalau orang sudah satu kehendak sama Iblis Apa bedanya Anda dengan Iblis Sebelas-dua belas Alias Anda Iblis Itu kesimpulannya bro Iblislah yang menjadi Bapakmu kan gitu ya Iya betul Oke Ini data loh bro Data ini Level duanya sekarang Apakah Bapak juga sepakat kepada Kristen Bahwa Penyaliban itu Adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pencipta Tidak ada itu Justru Bapak menghendaki Jangan membunuh orang yang tidak bersalah Tidak ada itu Yang menghendaki Orang dibunuh itu adalah Iblis Dia bilang Bang Zuma Iblis Ternyata dia yang Iblis Makanya saya bilang tadi ini topik ini bagus ini Nanti juga berbalik arah ini Simpul aja kan berbalik arah Makanya itu Bang Zuma tadi Tidak marah dibilang kayak gitu Wah kata Bang Zuma ini makanan gue nih Pasti gitu ya Bang Zuma ya Ini menurut saya Iblis Dan ternyata Anda mengakui Diri Anda adalah Iblis Iblis Nah sekarang level duanya Untuk menolong Anda Untuk menolong agama Kristen Agama benar Sebab Iblislah yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus Apakah pencipta langit dan bumi juga Menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus Kita tunggu jawaban si Iblis Ayo Stefan Kalau manusia yang menjawab Kalau manusia yang menjawab Tidak ada Tapi kalau Iblis yang menjawab Ada Itu aja Tapi kita Iblisnya kita minta dalilnya Silahkan Iblis Mana ada Iblis jujur Ayo Saudara Iblis Tolong tunjukkan Bahwa Bapak pencipta langit dan bumi itu Ada di pihak Anda Silahkan Lihat Bang Iblis ya Bang Iblis dengar Aduh Para ini orang Ayo Apakah pencipta Dalam hal penyaliban itu Ada di pihak Anda Ya udah terbang dia Kesian Keladang Iblis Keladang Iblis Kesimpulannya adalah Ada hantu Ini tadi Iblis Ini hantu Hantu Selamat malam Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Ini hantu Barat Itu artinya Hantu darat itu Itu namanya Kalau sesuai dengan pakaiannya Sesuai dengan pakaian Namanya hantu darat itu Artinya Pembersih daratan Yang mencoba Mengganggu keamanan Nusantara Siapamu yang coba Mengambil sejengkal tanah Dari republik ini Kesatuan inilah Yang akan Mengajar mereka Itu namanya hantu darat Itu maksudnya itu Jadi jangan disalah artikan Itu ada maknanya Jadi malam ini Kita menyaksikan ya Teman-teman Ada Orang yang Mengakui bahwa Iblis Menginginkan penyaliban Dan Kristen juga Menginginkan penyaliban Nah tinggal satu nih Apakah Pencipta langit dan bumi Yang mengutus Yesus Itu berada di pihak Mereka Kan gitu ya Kenry Kenry Kenapa aku Keluar ya Ditulis Apa itu Gak tau apa ya Ya jauh Tinggal jauh Itu Sinal-sinal itu Jadi begini Bang Bang Iblis Aku baca ya Matius 16 tadi Pemberitahuan pertama Tentang penderitaan Yesus Dan syarat-syarat Mengikuti dia Sejak waktu itu Yesus mulai Menyatakan kepada Murid-muridnya Pertanyaannya Apakah Elohim Setuju Kok kemana-mana Tinggal jawab Udah selesai itu Udah selesai tadi itu Sekarang ini tahap kedua Tahap kedua Ya dengar dulu Udah selesai Blis Sekarang ini tahap kedua Blis Apakah Bapak Elohim Ada di pihak Anda Anda kan Eh peringatan lagi Dah Batinan Joteng Turun 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 Jadi Kita ini Diperlok Pasti kita ini Di developer Perumahan Tahap 1 Sudah selesai Kita mau bangun tahap 2 Jadi tahap 1 Tidak usah dibahas Tadi aku dikeluarkan Tadi bang Tidak sempat dengar-dengar Baik itu Karena kau iblis Jadi gini loh Step Ya kesimpulannya Tadi gitu ya Iblis lah Yang mengendaki Yesus Mati di tiang salib Anda juga Mengendaki Yesus mati di tiang salib Artinya Anda sama iblis Satu ide Satu tujuan Satu kehendak Satu pemahaman Tahap keduanya adalah Apakah ada Kemauan Bapak Elohim Untuk Menyalibkan Yesus Ada gak datanya Seperti itu Ini tahap keduanya Silahkan Makanya aku mau baca Jangan ditutupi Maidku ini Enggak Enggak Silahkan Jangan dimatikan Enggak Dengar Dengar Ini Ini Pernyataan Yesus sendiri Ini Bukan Pernanya Yesus Pernyataan Elohim Dengar Sekarang sudah Pernyataan Elohim Yang kita tunggu Itu Yesus mulai Menyatakan kepada Murid-murid Itu sudah selesai Itu Cobalah pakai Akalnya Sudah selesai Iblis Dan Ente Sama-sama Menginginkan Penyaliban Apakah Dalilnya Sekarang kita minta Apakah Ada Dalilnya Elohim Menginginkan Menyalip Membunuh Yesus Kalau Anda Mengatakan Menginginkan Tolong Dalil Dimana Bapak Menginginkan Elohim Menginginkan Membunuh Orang yang Benar Sama Seperti Keinginan Kalian Dengan Iblis Silahkan Ya Ya Udah lah Apapun Jawabannya Kita dengarin Aja Ya Gak apa-apa Silahkan Nanti Disanggap Dima Silahkan Aku mau Baca Ya Silahkan Ya Sejak Waktu Itu Yesus Dengar Ya Dan Camkan Baik-baik Itu Mulai Menyetak Jangan Jangan Dini Gak Apa Kita Ormatilah Dia Dia Itulah Disitulah Ilmunya Dia Gak Bisa Juga Paksa Silahkan Silahkan Ya Udah Terus 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 Congkang Udah Terus Kembali lagi Sejak Waktu itu Yesus Pergi Mulai Harus Pergi Ke Yerusalem Dan Menanggung Banyak Penderitaan Dan Dari pihak Tua-tua Imam Kepala Lalu Dibunuh Dan Dibangkitkan Pada Hari Ketiga Tetapi Petrus Menarik Yesus Kesamping Dan Menegur Dia Katanya Tuhan Ya Dengar Kiranya Alam Siapa 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 Mi Uci Tadi Ulang Ulang Tadi Itu Nggak Apa Nanti Bang Jumah Yang Lurus Nanti Bang Suma Katakan Apakah Ini Kendak Elohim Kendak Allah Disini Dikatakan Tetapi Petrus Menarik Yesus Kesamping Dan Menegur Dia Katanya Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan Hal Itu Hal Itu Sekali Sekali Takkan Menimpa Engkau Kata Yesus Maka Yesus Berpaling Dan Berkata Kepada Petrus Enyala Iblis Engkau Suatu Batu Sandungan Bagiku Sebab Engkau Bukan Memikinkan Apa Yang Dipikirkan Allah Jadi Kehendak Allah Bukan Yang Dipikirkan Allah Melainkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Manusia Jadi Kehendak Allah Kehendak Elohim Karena Yang Ngomong Ini Yesus Engkau Tidak Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Allah Dan Iblis Menampi Simon Petrus Ya Oke Jadi Kesimpulannya Kehendak Jadi Kesimpulannya Kehendak Ya Kehendak Allah Sama Ya Ntar dulu Baju Masa Dinunggu Ya Jadi Keputusan Anda Dengan Data Itu Kehendak Elohim Sama Dengan Kehendak Iblis Betul Bukan Bang Jadi Dengar Bang Suma Ini Lagi Cari Cari Ayat Mungkin Ini Engkau Disini Penyembah Penyembah Yudas Panik Sedulnya Selalu Menyumah Silahkan Iblis Menghendaki Penyaliban Elohim Menghendaki Apa Penyaliban Mana Dalilnya Mana Dalilnya Kalau Iblis Dan Elohim Sama-sama Memiliki Kehendak Yang Sama Dalil Yang Tadi Itu Yang Dibawa Di Berlintir Banyumah Enggak 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 Bisa Gak Bisa Dia Sesatkan Kita Matius 16 Nomor 23 Maka Yesus Berpaling Dan Berkata Kepada Petrus Enyalah Iblis Engkau Satu Batu Sandungan Bagiku Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa Yang Dipikirkan Oleh Elohim Melainkan Apa Yang Dipikirkan Manusia Apa Yang Dipikirkan Oleh Manusia Yang Dikatakan Oleh Petrus Petrus Menarik Yesus Dan Menegur Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan Hal Itu Hal Itu Sekali Kali Takkan Menimpa Engkau Ini Pikiran Manusia Tapi Pikiran Tuhannya Apa Apa Pikiran Tuhannya Dimana Tertulis Apa Pikiran Tuhannya Dimana Tertulis Sudah Jelas Di atas Dikatakan Bahwa Dia Akan Dibunuh Itu Pemikiran Siapa Itu Pemikiran Siapa Itu Sudah Dikatakan Oleh Yesus Apa Yang Dibikiran Allah Eh Eh Kamu Tersudut Disini Kamu Mana Iblis Mana Pemikiran Pemikiran Allah Pemikiran Tuhan Supaya Yesus Disalikan Sudah Katakan Bahwa Dia Akan Disalikan Kepada Imam Imam Kepala Kepala Dan Lalu Dibunuh Lalu Dibunuh Itu Pemikiran Allah Oke Itu Pemikiran Allah Kata Siapa Itu Pemikiran Allah Kata Siapa Yesus Yang Ngomong Ini Bang Dimana Yesus Yang Ngomong Pikiran Allah Itu Yesus Dimunuh Dimana Makanya Bahasa Ayat Pertama Ya Mulai Ayat 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 Salto Kemana Mana Sejak Waktu Yesus Mulai Menyatakan Kepada Murid-muridnya Bahwa Ia Harus Pergi Ke Yerusalem Dan Menanggung Banyak Penderitaan Dari Pihak Tua-tua Imam-imam Kepala Dan Ahli Ayat Orat Lalu Dibunuh Yang Saya Tanya Sama Saudara Itu Firman Tuhan Atau Pengantar Pengarah Kamu Jangan Lari 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 Lagi Kemana Mana Ini Yesus Yang Ngomong Dimana Yesus Ngomong Dimana Yang Menjadi Korban Yang Dimana 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 Yesus Mengatakan Itu Dimana Sejak Waktu Itu Yesus Mulai Menyatakan Kepada Murid-muridnya Ini Apa Ini Apa Ini Pengantar Ini Sabda Yesus Firman Tuhan Atau Karangan Penulis Nah Kamu Lari Lagi Disitu Pak Yang Kita Minta Kehendak Papi Yang Kita Minta Ini Stefan Yang Kita Minta Ini Yang Kita Minta Ini Yang Kita Minta Ini Adalah Kehendak Elohim Yang Kamu Bacakan Itu Kehendak Matius Matius Juga Sudah Jadi Elohim Dia Aku Tanya Samamu Matius Juga Sudah Sudah Jadi Elohim Bagi Kamu Oke Aku Jawab Matku Jangan Dimatikan Aku Jawab Ketika Kamu Comot Ayat Alkitab Ambil Matius Markus Lukas Dan Kitab Kitab Lait Kamu Tidak Mengkomplain Bahwa Itu Karangan Matius Itu Karangan Lukas Oke Untuk Menyudutkan Tapi Saya Bisa Membedakan Antara Firman Tuhan Sabda Yesus Tapi Kalau Pengantar Pengarang Sekarang Kamu Saya Minta Jujur Saya Minta Jujur Yesus Mulai Menyatakan Kepada Murid-muridnya Bahwa Ia Harus Pergi Ke Yus Itu Firman Tuhan Atau Sabda Yesus Atau Karangan Matius Ya Jelas Disitu Dikatakan Yesus Mulai Menyatakan Ini Pekerjaan Iblis Memang Hanya Menyesatkan Pertanyaan Saya Itu Pengantarnya Pengantar Itu Firman Tuhan Atau Sabda Yesus Ini Sabda Yesus Yang Ditulis Oleh Matius Kita Jangan lari Kesitu Bang Jangan lari Kesitu Kamu Mulai Tersudut Ini Bang Sekarang Tolong Diminat Orang Ini Biar Saya Waraskan Dia Biar Dia Biar Biar Sekarang Begini Di Dalam Matius Masmur 37 Biar Pekerjaan Iblis Cari Ayat Silahkan Kan Tadi Pemikiran Tuhan Yang Harus Terjadi Bukan Pemikiran Manusia Betul Enggak Sesuai Dengan Data Oke Sebab Tuhan Mencintai Hukum Dan Tuhan Tidak Meninggalkan Orang-orang Yang Dikasihinya Sampai Selama-lamanya Mereka Akan Terpelihara Ini Kehendak Siapa Ini Pemikiran Siapa Sebab Tuhan Mencintai Hukum Dan Tuhan Tidak Meninggalkan Orang-orang Yang Dikasihinya Sampai Selama-lamanya Mereka Akan Tetap Terpelihara Tetapi Anak Cucu Orang Fasik Orang Fasik Ini Pemakan Suap Akan Dilenyapkan Oke Nomor Tiga Duanya Orang Fasik Pemakan Suap Mengintai Orang Benar Dan Berniat Membunuhnya Nomor Tiga Tiga Tuhan Tuhan Tidak Menyerahkan Orang Benar Itu Kedalam Tangan Pengkhianat Dan Tuhan Tidak Membiarkan Orang Benar Itu Dinyatakan Terkutuk Pada Waktu Diadili Ini Kehendak Bapak Ini Pemikiran Bapak Ayo Saya Ulang Saya Lanjut Tiga Sembilan Orang-orang Benar Diselamatkan Oleh Tuhan 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 Adalah Tempat Perlindungan Orang Benar Dalam Waktu Kesesakan Pada Waktu Orang Benar Ini Dalam Keadaan Tersesak Tuhan Menolong Masmur 37 Nomor 28 Sampai Nomor 40 Ini Tadi Kamu Baca Matius 16 Katanya Harus Terjadi Pemikiran Tuhan Kenapa Anda Alergi Pemikiran Tuhan Atau Yang Harus Terjadi Pemikiran Matius Yang Mana Si Gimana Si Orang Ini Nomor 40 Tuhan Menolong Orang Benar Dan Meluputkan Mereka Tuhan Meluputkan Orang Benar Dari Tangan Pengkhianat Dan Menyelamatkan Orang Benar Sebab Mereka Berlindung Kepada Tuhan 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 Yang Lain Di mana Coba Kita Lihat Di dalam Mas Murs 11 Ini Pemikiran Tuhan Di Amsal 11 Jangan Nomor Nomor Mas Amsal 11 Orang Benar Diselamatkan Dari Kesukaran Lalu Orang Fasik Menggantikannya Yang Menyelamatkannya Siapa Tuhan Berarti Ini Pemikiran Tuhan Tadi Yesus Mengatakan Penyalah Iblis Kamu Adalah Batu Sandungan Karena Kamu Hanya Memikirkan Apa Yang Dibikirkan Manusia Kamu Tidak Memikirkan Pemikiran Tuhan Pemikiran Tuhan Adalah Biarkan Orang Benar Ini Direncanakan Untuk Disalibkan Aku Sudah Memikirkan Untuk Menyelamatkan Dia Yaitu Aku Akan Menggantikannya Dengan Pengkhianat Kenapa Pikiran Tuhan Akan Kematian Itu Untuk Menyelamatkan Umat Bang Dimana Itu Tertulis Dimana 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 Tertulis Tunjukkan Dalilnya Tunjukkan Dalilnya Tuhan Sahabat Dulu Dengarkan Saya Tuhan Menginginkan Pembunuhan Terhadap Orang Benar Untuk Menyelamatkan Orang Yang Tidak Benar Itu Tertulis Dimana Dalilnya Silahkan Saya Diam Anda Kan Mengatakan Tuhan Menginginkan Menyelamatkan Orang Dengan Mengorbankan Orang Benar Anda Membantah Keinginan Tuhan Tadi Di Amsal 11 Bahwa Tuhan Menyelamatkan Orang Benar Dan Yang Menggantikannya Adalah Pengkhianat Barusan Kita Baca Di Matthew 16 Kehendak Tuhan Atau Kehendak Matthew Ini Yang Berlaku Kehendak Matthew Atau Kehendak Tuhan Lari lagi ke situ Kamu Menyangka Lagi Tentang Berita Matthew Saya Tanya Saudara Anda Membawa Ucapan Yesus Yesus Mengatakan Petrus Engkau Adalah Batu Sandungan Kau Hanya Memikirkan Pikiran Yang Dipikirkan Manusia Kamu Tidak Memikirkan Yang Dipikirkan Oleh Tuhan Nah Sedangkan Anda Membanta Saya Dengan Membawa Pemikiran Matthew Mana Pemikiran Tuhan Agar Orang Benar Disalibkan Untuk Menggantikan Orang Yang Mana Dalilnya Mana Keinginan Tuhan Seperti Itu Barusan Kita Baca Itu Itu Pemikiran Matthew Nah Ini lagi Pekerjaan Ibi Pekerjaan Ibi Sebegitu Ketika Kamu Comot Ayat Di Matthew Di Ayat Yang Lain Sekarang Begini Sekarang Begini Sekarang Begini Anda Belum Selesai Ngomong Saya Sudah Tahu Akhirnya Begini Matthew Ketika Menuliskan Apakah Dia Punya Pengantar Ketika Kamu Mau Comot Untuk Menggulingkan Iman Kristen Kamu Ambil Ayat Sekarang Saya Tanya Sama Sedara Matthew Menulis Ini Matthew Menulis Ini Semuanya Firman Tuhan Atau Ada Pengantar Dari Dia Sendiri Ketika Kamu Disudutkan Oleh Ayat Ini Kamu Bilang Oh Itu Karangan Matthew Itu Memang Pergataan Matthew Oke Saya Tanya Lagi Sekali Lagi Teman Teman Kalau Dia Tidak Bisa Jawab Diturunkan Aja Gini Di dalam Matthew Nomor 21 Itu Tinta Hitam Berarti Bukan Sabda Yesus Oke Hanya Tinggal Dua Kandidat Lagi Yaitu Firman Tuhan Atau Karangan Matthew Nah Sejak Waktu Itu Yesus Mulai Menyatakan Kepada Murid Murid Bahwa Ia Harus Pergi Kepada Dan Menanggung Banyak Penderitaan Dari Pihak Tua Tua Imam Kepala Dan Ahli Ahli Taurat Lalu Dibunuh Dan Dibangkitkan Pada Hari Ketiga Tetapi Petrus Menarik Yesus Kesamping Dan Menunggur Dia Katanya Tuhan Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan Hal Itu Hal Itu Sekalikan Takkan Menimpa Engkau Pertanyaan Saya Ini Bukan Sabda Yesus Itu Pasti Ini Firman Tuhan Atau Pengantar Penulis Matthew Jawab Pengantar Karena Apa Yang Bagus Sudah Selesai Kita Dengarkan Teman Teman Sabar 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 Teman Teman Dengarkan Dari Mulut Saudara Kita Diam Dulu Kapan Diam 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 Sudara Sudara Muslim Maupun Kristen Dengarkan Sudara Stephen Ini Sudah Mengakui Bahwa Matthew 16 21 22 Itu Adalah Pengantar Matthew Sedangkan Yesus Mengatakan Bukan Pengantar Matthew Yang Harus Terjadi Adalah Pemikiran Tuhan Bukan Pengantar Matthew Tetapi Ketika Saya Membawa Kemudian Pemikiran Tuhan Di Amsal 21 Amsal 11 Masmur 37 Masmur 91 Dan Seterusnya Dia Melarikannya Ke Pengantar Matthew Sebenarnya Dia ini Benar Dia ini Adalah Iblis Karena Dia lebih Percaya Kepada Karangan Karangan Orang Daripada Firman Tuhan Firman Tuhannya Pemikiran Tuhannya Baca Amsal 21 18 Orang Orang Pasik Dipakai Sebagai Tebusan Bagi Orang Yang Benar Dan Pengkhianat Sebagai Ganti Orang Yang Jujur Ketika Yesus Tadinya Ingin Disalibkan Dibawa Untuk Dieksekusi Salib Dia Digantikan Oleh Orang Pasik Dia Kemudian Diganti Dan Ditebus Dengan Menggunakan Pengkhianat Itu Pemikiran Tuhan Tertulis Di Amsal 21 18 Yesus Mengatakan Pemikiran Tuhan Yang Harus Berlaku Bukan Pemikiran Matius Tapi Si Iblis Ini Menginginkan Yang Terjadi Pemikiran Matius Sekarang Saya Melepas Tangan Kalau Stephen Ini Betul-betul Iblis Karena Dia Lebih Percaya Kepada Matius Daripada Percaya Kepada Yesus Yesus Mengatakan Pemikiran Allah Yang Harus Terjadi Bukan Pemikiran Manusia Berarti Bukan Pemikiran Matius Pemikiran Allah Itu Amsal 21 18 Orang Pasik Dipakai Tebusan Kepada Orang Benar Dan Pengkhianat Dipakai Sebagai Ganti Orang Yang Jujur Itu Pemikiran Tuhan Tapi Si Stephen Yang Iblis Ini Menginginkan Yang Terjadi Adalah Pemikiran Orang Yaitu Matius Anda Yang Menilai Saya Sudah Selesai Tugas Saya Untuk Menyampaikan Kebenaran La Ikrah Hafiddin Barang Siapa Yang Mau Sesat Silahkan Sesat Yang Mau Kafir Silahkan Kafir Kebenaran Saya Sudah Menyampaikan Kewajiban Saya Sudah Lepas Silahkan Tidak Kebenaran Bang Di Dalam Kamu Bang Tidak Ada Kebenaran Kamu Baca Ayat 23 Itu Matius 16 Ayat 23 Baca Lagi Kamu Baca Lagi 16 Ayat 16 23 Tuhan 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 Yang harus Punya Pemikiran Yang terjadi Saudara Stefan Apa Yang terjadi Apa Bang Yang terjadi Itu Adalah Orang Bener Diselamatkan Orang Baca Bacanya Yang pertama Yang mana 21 21 Itu kan Kehendak Matius Loh Dia sendiri Tadi sudah Mengakui Loh Anda Sudah Mengakui Loh 21 Itu Adalah Kehendak Matius Bukan Firman Tuhan Dan Bukan Sabda Yesus Kenapa Anda Menertawakan Kegilaan Anda Sendiri Kan Lucu Saya katakan Saya lepas diri Lepas diri Pada Saudara Stefan Silahkan Anda Sesat 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 Tidak Ada Paksaan Saya Tidak Berdaya Untuk Menyelamatkan Anda Dari Kesesatan Karena Anda Yang Mau Petunjuk Allah Itu Datang Kepada Orang Betunjuk Allah Tidak Akan Datang Kepada Yang Matius 16 21 Itu Bukan Firman Tuhan Bukan Sabda Yesus Anda Sudah Mengakui Itu Adalah Kehendak Matius Anda Mau Mengikuti Kehendak Matius Pemikiran Matius Silahkan Tapi Yesus Mengatakan Pemikiran Tuhan Yang Harus Berlaku Pemikiran Tuhan Orang Pasik Menggantikan Orang Benar Orang Jujur Diselamatkan Dan Yang Menggantikan Adalah Pengkhianat Itu Kehendak Tuhan Tapi Anda Menginginkan Kehendak Manusia Silahkan Mana Bisa Saya Paksa Tidak Bisa Saya Paksa Tetap Akan Lebih Cinta Kepada Sampah Daripada Kemadu Pahami Itu Bang Handi Pasiennya Bang Handi Silahkan Pasien Saya Bikin Kopi Dulu Bikin Kopi Itu Ceri-ceri Ayat Lagi Dia Nyari 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 Istirahat Jangan Selalu Prenyimpin Hidup Itu Jangan Terlalu Prenyimpin Banyak Nanti Kembali Prenyimpin Ke Anda Anda Saja Tidak Bisa Jawab Kau Prenyimpin Lagi Aduh Malu Malu Engkau Tidak Bagaimana Aku Sudah Jawab Minta Kehendak Tuhan Supaya Yesus Disalipkan Ternyata Kehendak Iblis Sama Seperti Keinginan Kristen Kristen Itu Berjuang Bagaimanapun Caranya Yesus Harus Disalipkan Kalau Tidak Disalip Yesus Tidak Tuhan Mubro Itu Makanya Mati Mati Berjuang Ibu Udah Itu Itu Pernyataan Matius Kehendak Tuhan Diminta Yang Tadi Dibahas Kehendak Iblis Sama Kehendak Kehendak Keinginan Iblis Sama Keinginan Sama Iblis Baca Itu Bukan Pernyataan Jawabannya Sederhana Bro Bro Kalau Anda Ingin Pakai Sehatkan Saja Sedikit Bahwa Di Beberapa Tempat Di Perjanjian Lama Itu Elohim Bapak Di Surga Itu Tidak Ada Satupun Perintahnya Boleh Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Justru Itu Melarang Keras Pembunuhan Lihat Coba Di Sepuluh Perintah Tuhan Dilarang Membunuh Artinya Apa Kalau Sudah Perintah Tuhan Dilarang Membunuh Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Artinya Pembunuhan Yesus Diat Yang Salib Itu Pelanggaran Perintah Tuhan Tapi Keinginan Iblis Itu Kan Tadi Yang Kita Bahas Sederhana Cuma Mohong Step Ini Tolong Agak Jujur Jangan Dibolak Balikan Pakta Itu Sederhana Hukum Untuk Dilarang Membunuh Bang Itu Antara Umat Manusia Bang Ya Hukum Tuhan Jangan Membunuh Yaitu Antara Umat Semua Umat Manusia Antara Manusia Dan Manusia Justru Yang Membunuh Yesus Algojonya Kan Manusia Kan Manusia Bukan Yesus Datang Dari Atas Barusan Dibaca Tadi Aku Datang Dari Atas Begitu Juga Dikatakan Dari Yohanes Tiga Murid 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 Tadi kau yang iblis sudah setuju, kau sudah sama keinginanmu iblis, berarti kau juga iblis. Makanya ditanya di mana Bapak atau Elohim menginginkan kematian Yesus. Pernyataan tidak ada yang menginginkan itu kau sama iblis. Dalam berargumentasi itu, dalam berdiskusi atau mengembukakan pendapat, kita langsung ambil poinnya yang sesuai dengan subtansi. Bukan asal berpendapat, baca kejadian sampai wayung, kapan kelarnya. Begitu juga pendeta di dalam gereja. Kalau dia lagi kotba di atas itu, misalnya perpuluhan dibahas. Ya dia bahas perpuluhan, enggak mungkin dia bahas ayat penciptaan. Kan begitu. Jadi jangan dipersulit keadaan. Jadi jangan mencari sesuatu yang nanti kembali kepada kita. Step juga tadi kan comot-comot juga gitu. Jadi anda mengatakan Banyumak iblis comot-comot. Ternyata pernyataan dan tuduhan anda ke Banyumak berbalik ke anda. Karena anda pakai juga itu, tuduhan anda itu. Saya tadi menunggu itu loh, Step. Saya mohon anda tadi itu, supaya anda enggak comot. Supaya bukan iblis anda ini. Masihnya anda baca kejadian sampai wayung. Kita dengerin di sini gitu loh. Itu baru enggak comot namanya. Itu loh bro. Kalau aku comot-comot bang, memang aku mengimani apa yang tertulis dalam kitab suci kami ini. Bibel ini. Tetapi ada orang yang di luar Kristus, ya. Yang anti-Kristus, mau comot-comot ayat. Itu makanya aku katakan sama seperti iblis mencoba Yesus padam dulu. Tinggal kamu tunjuk. Kalau kamu benar, kalau imanmu benar, tinggal tunjuk data yang diminta. Sekarang kami minta pertanggung jawabanmu. Di mana Elohim itu menginginkan kematian Yesus terkutuk lagi. Tunjuk data lah kau. Jangan banyak ngece kau. Bunda, Bunda sudah baca Matius 16 ayat 23. Aduh, pernyataan Bapak. Memang itu Yesus, Matius itu Bapak atau Elohim? Keinginan Bapak. Elohim, ini udah gila kok ketawa pula. Minta data ketawa, inilah. Bunda, dengar aku baca ya. Khusus ini lah. Dibaca udah tiga kali, udah cukup. Iya, cukup lah. Jadi kalau kita mengikut. Matius 16 ayat 23. Ada udah baca tadi, Pak. Nah, Bunda, ini khusus untuk Bunda ini. Udah, Bunda juga demarin. Udah berpuluh kali ku tamat bibelmu itu. Aku tahu isi bibelmu itu. Jangan dipilih ke sini. Jadi kalau kita ngikutin. Kenapa kamu tanya-tanya lagi? Gendak siapa? Ya udah, 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 udah. Enggak ditanya lagi, udah. Jadi kalau kita mau mengikuti arahnya step, artinya apa? Sesuai dengan statement pertama, kesimpulannya, Iblislah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib. Terus step juga mengambil data yang lain. Ya, Elohim juga menghendaki Yesus mati di tiang salib. Artinya apa? Kemauan Elohim sama dengan kemauan Iblis. Apakah Anda mau menyimpulkan seperti itu? Step, silakan. Ya, sesuai dengan data yang ada, kan? Oke, oke. Jadi menurut iman Anda, kemauan Bapak di surga sama dengan kemauan Iblis ingin membunuh Yesus di tiang salib. Betul? Iblis berpaling dan berkata kepada Petrus. Ini Allah Iblis. Ya udah, itu udah diulang. Ini udah kesimpulan. Kok diulang lagi, Tondok? Udah, udah selesai. Artinya, disimpulkan menurut iman Anda nih. Ya silakan iman nih. Iman itu gak bisa dipaksa, Bro. Kemauan Bapak di surga sama dengan kemauan Iblis ingin membunuh Yesus di tiang salib secara terkutuk diperkuat oleh Paulus. Ya udah, selesai. Gak ada lagi perkara, Tondok. Mana dalilnya, Bang Handi? Ya, menurut dia, menurut iman dia, Banyuwa. Jangan fitnah. Bapak pencipta langit dan bumi tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus itu dua kelompok. Yang pertama, kelompok Iblis. Yang kedua, kelompok Kristen. Itu aja. Kalau ada Kristen yang mengatakan Bapak pencipta langit dan bumi menghendaki Yesus itu disalibkan dan bisa menunjukkan data bahwa Bapak yang menginginkan bukan pengarang Bibel saya berhenti menjadi apologet. Saya tutup komal. Youtube saya tutup dan saya berhenti. Saya meninggalkan dunia kristologi. Kalau ada Kristen yang bisa menunjukkan kehendak Bapak agar Yesus disalibkan untuk menebus dosa orang-orang pendosa. Mana? Kalau itu gak ada. Dua menit sebelum jamat gak ada. Berarti apa? Berarti Iblis. Iblis dan Kristen satu kelompok dan berbeda kelompok berbeda kubu dengan Tuhan. Tuhan. Cipta langit dan bumi. Ya itu yang benar. Jadi memang ini step ini hanya imani saja. Yang penting imani ngomong gitu loh. Iman ngomong, iman ngomong. Iman yang menyelamatkan saya. Iman yang menyelamatkan percaya kepada Yesus Kristus. Yang mengimani Yesus Kristus. Tolong tunjukkan dalilnya di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Ketika orang dibangkitkan dari kubur orang dihakimi berdasarkan iman. Orang diupah berdasarkan iman. Tunjuk dalilnya. Ayo. Dimana orang masuk surga berdasarkan iman. Dimana dalilnya orang bangkit dari kubur di kitab saudara perjanjian baru dan kitab nyahudi perjanjian lama. Tunjukkan. Orang bangkit dari kematian akan diupah berdasarkan iman. Bukan diupah berdasarkan perbuatan. Saya tunggu. Lima menit. Silahkan. Justru upah berdasarkan perbuatan. Mana tunjukkan kepada saya. Satu data saja. Satu data saja. Ya. Dan namanya tidak tercantum di dalam kitab kehidupan. Mana tunjuk orang diselamatkan karena iman. Kenapa aku dimatikan maikku ini. Karena anda tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan. Tunjukkan. Orang dibangkitkan dari kubur diupah berdasarkan iman. Tunjukkan dalilnya. Udah. Baca aja di wahyu itu. Dikatakan itu. Yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Dia akan kucampakan ke dalam api neraka. Iman. Iman. Yang kita tanya iman. Iman. Anda mengatakan iman. Iman. Karena iman orang diselamatkan. Mana dalilnya orang bangkit dari kematian diselamatkan karena iman. Mana? jadi bang namamu itu tidak tercantum di dalam buku kehidupan itu bang. Ya. Jelas. Namamu tidak tercantum di dalam buku kehidupan itu. Kamu ditertawakan sama orang. Ditertawakan. Ditertawakan sama anak kecil. Anda mengatakan saya diselamatkan karena iman. Saya minta mana dalilnya orang diselamatkan. Setelah kebangkitan orang diselamatkan karena iman dalilnya mana? Orang diselamatkan itu karena perbuatan. Yesus mengatakan manusia diupah berdasarkan perbuatan. Tuhan juga mengatakan perbuatan. Selamatkan karena iman. Pantas aja Anda beriman kepada iblis. Kena lagi deh. Stephen. Stephen. Kena lagi. Campur. Akal memang. Akal. Dari dulu begini aja kerjamu Stephen. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8.44 Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis menginginkan Yesus disalibkan. Apakah Kristen menginginkan itu? Tadi melalui Stephen menginginkan. oke. Oke kita baca Roma 8 padahal surat Roma itu untuk orang Roma lari-lari ke situ kan. Suri cari. Anda comot-comot kan? Anda comot kan? Bener gak? Anda comot-comot loncat ke Roma. Bener gak? Tetapi kalau kamu mengambil ayat untuk menggulikan iman Kristen kamu akui itu. Anda juga punya hak untuk menguatkan iman Anda dengan comot-comot rata. jadi tidak usah Anda itu tebal muka mengatakan kami kemudian comot-comot ayat. Karena sebenarnya Kristen itu musuh terbesarnya bukan Islam tapi kitabnya sendiri. ini Roma Roma ini eh Stephen ini Roma ini baca Roma ini. Di Roma Roma si Paulus Bota ini Roma 2 Roma 2 6 Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke? Oke? Karena keiman bukan iman. Bukan. Bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Tawrat. Mari kita bercontong Wahyu 22 nomor 12 juga karena perbuatan. Ada orang-orang yang akan dihakimi menurut perbuatannya yaitu mereka yang tidak percaya kepada kerja. Ya, diakui. Diakui dia. Jelas. Ada. Kamu itu akan dihakimi menurut perbuatan kamu. Woy ada kata eh ini ada kata eh ini setiap orang setiap orang kau orang apa binatang ini setiap orang tadi diseringat iblis bun oh dia iblis ya iblis sama seperti iblis Bang Suma CS ini gak bisa masuk karena namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupan itu aja kamu tertulis gak namamu? Ya jelas mana? Buktikan dia katakan di dalam Yohanes 14 di rumah Bapakku banyak tempat tinggal bukti bukti aku kan pergi ke situ dan menyediakan tempat bukti namamu tertulis mana? bukti namamu tertulis mana? ya imankan namanya tidak tertulis akan kucampakan kenapa api dan neraka aku yakin dan percaya sudah ya aku mau turun dulu ya sudah pagi ini setengah empat lebih cepat lima cari lima berapa banyak belajar kau lah oke terima kasih terus-terusan jadi supaya jangan permanen jadi iblis banyak belajar lah bang tapi tapi begini ya agak mendingan sedikit step diskusi dibanding yang yang tadi tadi sebelumnya begitu agak mendingan inilah masih agak nyamunya dikit lah karena karena saking tersambungnya gitu lah ya tuduhan kepada bang Jumwa iblis berbalik ke dia dia lah iblisnya kan gitu biarlah netizen yang menilai toh biarlah netizen yang menilai dia udah aku ikut di awal pertama bahwa yang menghendaki Yesus disalib adalah iblis kenapa begitu karena iblislah yang merasuki Judas sehingga Judas berhiyana kelar top diminta mana datanya Elohim menghendaki Yesus disalib gak pakai data selesai sebenarnya disana ya cuman karena kita adil ya biarlah dia ngomong lantur kesana kemarilah karena kita juga adil berbagai waktu lah kan begitu berbicara iya malam ini Kristen kayaknya kepanasan semua 5 akun saya tumbang dibuat betul Allah kalau akal kalau ada yang menarkan video ini Alhamdulillah saya bilang teman-teman ya tolong juliki filem abbas di youtube itu dirawat baik-baik tolong Hanis Lebes channel dirawat baik-baik ini ilmu malam ini kita dapat jadi sharekan di like di share supaya orang-orang bisa mendengarkan bagi orang yang berakal sehat saya rasa saya rasa akan menghindari ajaran iblis bagi orang yang masih sehat betul ya Banyuma orang yang masih sehat masih menghindari ajaran iblis betul Bang Handi jadi ya seperti tadi cara memperjuangkan iman ya seperti tadi tuh dia membawa karangan matius ya pengantar matius untuk membenarkan imannya padahal harusnya kan pengantar yang mana kan gitu ya ternyata dia gak mampu menunjukkan dan perlawanannya hanya kematius 16 nomor 23 kan kasihan saya sih kasihan sebenarnya saudara stefan ini tahu tahu dia sadar benar ini keliru saya ini ya tapi mau kemana lagi maka cara untuk menyudutkan Bang Suma dibilangnya Bang Suma Iblis suka nyomot lah orang Kristen dari tadi dia kemana-mana ke Roma lah ke matius lah ke yohanes lah kan comot data juga dia nah kalau kita itu bukan comot tapi ibarat sebuah persidangan teman-teman butuh alur cerita dalam dalam hal negosiasi atau mediasi itu harus dilaraskan dengan pasal-pasal yang terkait dengan materi yang sedang kita bahas adalah tidak mungkin kita membahas tentang penyaliban yang di bawah ini adalah data-data tentang silsila Abraham gak mungkin iyalah iya maka model yang dipertontonkan Kristen tadi itu itu model sudah tidak berdaya menghadapi apologet Islam gak berdaya lagi tanda-tanda itu sudah menuduh comot tidak mengerti Bible itu sudah tak berdaya kira-kira takaran untuk mengerti Bible itu apa di atas orang Kristen itu apa di atas orang Islam itu apa orang Kristen pernah sekolah setelah sekolah apa hasilnya sedangkan mau membahas hadith kayak tadi oh harus mengerti harus bisa baca kitab gundul harus mengerti ilmu sanat harus mengerti ilmu nahu harus mengerti semua-semua baru bisa mengatakan satu kesimpulan terhadap data di dalam Al-Quran kalau tidak jangan mimpi jangan mimpi Al-Quran itu tidak seperti catatan-catatan Bible tidak seperti buku Bible Al-Quran itu Al-Quran itu firman Tuhan untuk memahaminya dibutuhkan kaida disiplin ilmu bukan hanya membaca terjemah terjemah itu hanya satu dari disiplin ilmu untuk paham isi Al-Quran diantara puluhan ilmu lain ilmu yang paling mudah dipahami terjemahan karena bahasa Indonesia tapi na'usorab bisa tidak ikhrab bisa tidak mantik bisa tidak bisa tidak kita pahami seperti mereka yang benar-benar paham Al-Quran tidak bisa apatah lagi mereka yang cuma modal terjemah dan modal kebencian tidak bisa nah sekarang Bible apa disiplin ilmu apa yang harus saya pelajari untuk saya ngerti Bible paling paling imani saja paling harus ada roh kudus berdoa dulu weh emang lu pikir gue tabung gas yang dikasih roh enggak lah ya karena itu teman-teman sekalian umat Islam ini jangan mau tergoda oleh ajaran Kristen jangan mau jangan mau ya dan teman-teman saya yakin sekali banyak saudara Kristen khususnya di negara ini yang ragu terhadap akidahnya Kristen ragu tentang agama cuman tidak berani dikarenakan takut sama keluarga takut kehilangan warisan takut diusir dari rumah takut enggak makan takut dipecat takut tabungannya ditarik ATM-nya ditarik dan seterusnya hanya itu sebenarnya tapi kalau mereka mau jujur itu sangat banyak yang mau bersyahadat banyak sekali tetapi karena mereka takut dengan keluarga takut dengan harta takut dengan pekerjaan mereka takut mereka menangis dalam hati saya sebenarnya salah ajaran saya salah yang benar itu Islam tapi karena keadaan-keadaan tadi yang menyudutkan kemudian pola pikir dan pola hidupnya sehingga mereka belum mau masuk Islam tapi hatinya sudah masuk duluan ada juga yang lebih cinta kepada Allah daripada orang tuanya lebih cinta lebih takut kepada Allah daripada takut kepada miskin lapar dan ada juga maka mereka tampil bersyahadat dan seterusnya tapi itu hanya sebagian kecil banyak sekali yang mau bersyahadat tapi takut kepada orang tua takut kepada faktor ekonomi faktor perut dan seterusnya itu saudara-saudara ya jadi seperti si yang muncul di komal-komal Islam ini membela akidahnya imannya coba siapa yang hebat diantara mereka ada gak ada ada pun yang muncul kita rasa hebat karena apa karena membahas hadith karena membahas Islam saya juga bisa kalau hanya ingin menggunakan metode-metode seperti itu siapapun bisa mengambil hadith di link di google habis itu membahasnya mengurekannya sesuai dengan selera perut kita sendiri bisa dengan sangat mudah tapi apakah seperti itu syarat-syarat memahami hadith syarat-syarat memahami al-quran apakah hanya modal comot di link di google di komputer habis itu kita jelaskan kita terangkan sesuai dengan ketidakpahaman kita gak bisa tapi hadith itu harus masuk ke dalam kitab gundulnya itu hadith apalagi quran harus sampai masuk ke dalam original textnya berbeda dengan terjemahan jangankan kita pendeta pastur aja gak kembali ke dalam original text malah seringkan anda temukan pendeta kita yang ngajarin original text artinya memahami babel memang benar-benar yang tertulis aja dan ditopang oleh doktrin dan dogma gak ada apa syaratnya untuk memahami babel ada gak disiplin ilmu hermonetika apa hermonetika ini penafsiran penafsirkan berarti siapapun bebas menafsirkan eksegesiskan apa semua orang bebas menafsirkan tapi kalau al-quran hadith gimana caranya orang di luar islam bisa paham orang disiplin ilmunya ada tidak bisa saudara-saudara sekalian jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa seperti yang sering-sering saya uraikan adanya apologet islam indonesia ini itu adalah sebagai wadah untuk mari kita belajar kristen islam mari kita belajar kenapa kami apologet islam membahas babel satu karena al-quran kami membahas itu kenapa kami menyuruh kepada orang-orang di luar islam untuk menuju kepada kebenaran islam karena kitab suci saya mengarahkan itu nah sekarang kesimpulan terakhir untuk menjadi bahan perdiskusian kita di hari-hari kedepannya Yesus mengusir kristen dengan pola yang ada di dalam matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 tolong tunjukkan dimana di bible Yesus mengusir orang islam itu dulu Yesus mengusir orang-orang yang memanggil Tuhan kepada dirinya mana dalil tunjukkan kepada kita Yesus mengusir orang yang percaya kepada dirinya sebagai utusan rasul ada ada enggak bible bercerita tentang islam pengusiran tentang orang islam ada enggak ada ada enggak bible bercerita tentang orang yang memanggil Yesus Tuhan diusir ada ada jadi islam aman malah kalau kita bercerita ada enggak islam itu sebagai jalan keselamatan dalam bible ada tapi ada enggak di dalam bible islam itu adalah agama yang tidak benar ajaran yang tidak benar ajaran yang menyesatkan ada enggak di bible ada tapi kalau ajaran kristen ada pengusiran terhadap orang kristen ada di bible dibilang orang kristen itu orang neraka di bible juga ada dibilang orang kristen itu adalah orang kafir di bible ada dibilang orang kristen itu masuk ke neraka ada Dan saya bisa buktikan itu Siapkan waktu anda Siapkan pisau beda anda Untuk hari-hari ke depannya kita akan bahas Bible bercerita tentang Kristen Bahwa Kristen akan diusir ke neraka Kenapa demikian? Al-Quran mengatakan Mereka membuat makar Maka Allah membalas makar mereka Dan Allah sebaik-baiknya Membalas tipu daya Kalian tertipu Sudah jelas-jelas kitab yang ada tenteng Menatakan Kristen masuk ke neraka Tapi anda gak sadar Ada gak orang tertipu itu sadar Bang Handi? Ada gak Bang Handi? Bunda Rahma Yang lainnya Mereka gak sadar Mereka gak sadar Orang yang tertipu itu gak sadar Gitu Gak sadar Karena kenapa? Dia sedang ditipu Nanti kalau dia sudah sadar Bukan tertipu lagi Sudah tersadarkan dari tipuan Tapi dalam keadaan tertipu Mereka gak sadar Nah mereka sedang sadar ini Kita bangun Sedang tertipu Mereka ini kita bangun Bangun, bangun, bangun Kalian tertipu Yang kalian sembah itu bukan Tuhan Seperti itu Saudara-saudara Nah disini Bang Handi Sudah jam 4 Bang Handi Mungkin kita istirahat dulu ya Teman-teman Bunda Rahma Bang Handi Dintar Diansa Hantu ini siapa ini? Bang Handi ini Sebelum kita tutup Mungkin ada yang ingin disampaikan Silahkan Hantu Hantu darat Silahkan Dertilur kayaknya berundah Hantu 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 Terima kasih banyak ya Teman-teman semuanya Yang ada di Youtube Ya Handi Slebes Channel Muslimat Channel Suki Plemab Bas Channel Terima kasih banyak Semua sahabat-sahabat Kemudian Terus Yang ada di Komal ini Ya Panjang umur semuanya ya Sehat semuanya Baik Islam maupun Kristen Atau yang Diluar dari dua agama ini Yang sedang menyimak Semoga anda panjang umur Sehat selalu Dan mencoba untuk menggunakan akal Yang sehat Telah Bibel Dengan akal sehat Insya Allah kalian akan menemukan hidayah Kemudian Saya juga mendoakan semua kita ini Supaya sehat semuanya ya Panjang umur Dimudahkan urusan-urusan kita yang baik Baik urusan dunia Maupun urusan akhirat Kita tutup Kita tutup dengan doa kafratul majlis Ya Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala ilahi ila anta astagfiru kawatubu ilaih Salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam